Boleh dibawa pulang jambu ini, jambu ini boleh dipetik, makan sepuasnya di sini. Jalan Raya Labuan Jalan Raya Labuan Jalan Raya Labuan Oke, jadi pengganti kartisnya ini. Ayo kita masuk Pak Ferry ya. Pak Ferry sebagai pemilik? Ya, saya sebagai pegawai. Bisa diceritain Pak gimana Pak? Kita sambil keling ya Pak ya? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di tempat wisata edukasi dan penjualan Taman Bunga Kampung Jambung yang beralamat di Kampung Rokoi, Desa Sukasari, Kecamatan, Kadu Hejo, Pandegang Banten. Nah, awal mulai berdirinya Taman Bunga ini, kita tanpa senajamannya, lebih mengkedepankan konsep berjuara. Jadi kita disini menjual produk pertanian, mulai dari sini sampai dengan tanaman yang ada. Dan ini tanaman-tanaman yang kita tanam di atas ini sebagai sampel, sampel dari produk yang kita jual. Oh, jadi jualan juga selain itu ya? Jualan juga, iya. Tanaman yang kita mengedepankan konsep penjualan, bukan wisata. Tapi alhamdulillah, sering berkembangnya waktu, lambat laun, Taman Bunga dikenal sebagai salah satu tempat wisata yang berada di Pandegang. Ini udah berdiri dari tahun berapa Pak? Kita berdiri mulai dari Sabtu Agustus 2018. Sabtu Agustus 2018, berarti masih baru sekali ya Pak ya? Masih baru sekali. Tapi pengunjungnya udah lumayan ya Pak ya? Alhamdulillah pengunjung kita sudah dari luar wilayah Banten, bahkan belum lama ini kita ada kunjungan dari tiga negara. Oh, ada kunjungan dari tiga negara? Indonesia, Turki, dan juga Afrika. Oh, iya ngapain Pak mereka? Ya, mereka kebenaran di Indonesia ini datang belajar bahasa Indonesia di salah satu universitas yang berada di Banten. Dan mereka juga di tempat wisata, salah satunya pandi-teman, Taman Bunganya ya Pak. Dan itu langsung dihubungi, boleh dihubungi, dari satel, dan juga dihubungi di kaya. Oke, oke. Jadi itu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Ada pun, dan nanti pengunjung misalnya mau belanja, kita ada, kita sediakan. Banten, coba bikin vlog-vlog tempat wisata. Terus, yang panas hanya enggak ada waktu, jadi ya bikin-bikin vlog-vlog. Artinya cover video klik disini aja, kita bikin dulu, jarang kita yang ambil keluar. Ini restoran ya Pak? Ya, ini kita ada restoran ya. Restoran-nya kita ya menemuinya ke dalam sana, tapi harga juga terjangkau. Oh iya Pak, ini luasnya berapa hektare Pak? Luasnya masih kurang dari satu hektare ya, kurang lebih satu hektare. Pasok ikan maling ting. Wah, ini ada pembenihannya juga. Ini bunga apa ya Pak? Kumis kucing. Kalau yang kuning? Dari Eropa. Teman-teman, ini dijual juga bunga, pot, media, dan lain-lain. Jadi ini bisa untuk dibeli juga bunga-bunganya. Ini kebibitan semua ya Pak? Rata-rata ini harganya berapa? Rata-rata. Paling murah. Paling murah itu kita jual Rp10.000. Rp10.000. Ini bunga-bunga yang lebih ini ya. Ini bunga-bunga Rp10.000 ada di sebelah sini. Ini bunga Rp10.000. Mulai dari seluruh siapa Godami, yang biar ayam. Jadi harganya mulai dari Rp10.000 sampai Rp700.000 itu yang paling mahal ya Pak? Itu jambunya ya? Pak kalau jambu ini gratis ya Pak ya? Yang penting jangan dibawa pulang ya Pak? Kalau dibawa pulang boleh, tapi gini. Boleh dibawa pulang jambu. Ini jambu ini boleh dipetik, makan sepuasnya di sini. Tapi kalau bawa pulang Rp10.000, 1 kilo. Jambunya masih bagus banget. Pak ini bunga apa? Nah ini bunga-bunga, ini bunga lopak, hasil Indonesia. Ini kalau beli berapa? Beli satu kualitas itu Rp10.000. Satu kualitas itu satu batang. Iya, dia Rp10.000. Sebiasa dibuang guna kancing juga. Nah kalau ini tapak darah, tapi dia lokal. Karena di sini kita ada dua tapak darah, yang lokal sama yang pintor. Oh, ini yang lokalnya? Ini yang lokal. Nah ini ada saum-saum juga tuh. Oh itu nggak ngoncuk siapa? Nah salah satu bunga yang tahan di cuaca panas. Oh ini? Sampai semaruh lima atau enam bulan, dia akan lebih bagus. Ini ada saum-saum juga. Kalau kalian suka dan terhibur dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Masa sih gratis aja nggak mau subscribe? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau ini dijual-jual ya Pak ya? Ini harganya kisaran berapa? Kita jual Rp30.000. Ini negon ya, tapi dia yang impor. Oh. Beda dengan yang lainnya. Teman-teman, situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.